Pemirsa hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan mantan Direktur Utama PT. Pelindung II, RJ Lino. Kita bergabung dengan reporter Tika Beremau dan juru kamera Eka Pamungkas langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tika, apa jawaban dari KPK berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak RJ Lino? Ya Egan sidang lanjutan pra-peradilan dengan agenda mendengarkan jawaban dari KPK atas penetapan tersangka Direktur Utama PT. Pelindung II, RJ Lino. Saat ini baru saja selesai digelar. Dan dalam kali ini KPK telah memberikan informasi terkait berapa jumlah kerugian negara yang ditimbulkan oleh Richard Joss Lino atau RJ Lino ini pada saat menjabat sebagai dirut utama PT. Pelindung II dalam kasus pengadaan kuih konten. Terima kasih telah menonton! Kasus ini yaitu sebesar 3.625.000 dolar Amerika atau sekitar 50 miliar rupiah. Ada pun poin lain yang menjadi gugatan atau yang dipertanyakan pihak Lino adalah alasan RJ Lino menjadi tersangka karena menunjuk langsung pendor dari Cina oleh RJ Lino selaku dirut PT. Pelindung II dalam proyek pengadaan kuih kontener keren tahun 2010. Pihak Lino menilai penunjukkan langsung tersebut sudah melalui proses panjang dan dibenarkan karena barang yang dibutuhkan sifatnya mendesak. Penetapan tersangka oleh KPK dinilai terlalu tergesa-gesa. Laporan tindak pidana korupsi baru diterima KPK tanggal 8 Desember 2015. Kemudian KPK langsung menetapkan Lino sebagai tersangka pertanggal 15 Desember 2015. Artinya penetapan tersangka hanya 7 hari oleh KPK setelah ada laporan tindakan korupsi. Tidak ada pemeriksaan RJ Lino sebagai calon tersangka sebelum akhirnya menjadi tersangka. Sidang ini dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Ujiyati. Pihak pemohon diwakili tim kuasa hukum RJ Lino yang dipimpin oleh Magdir Ismail. Sementara dari pihak termohon diwakili Biro Hukum KPK yang dipimpin Kabiro Hukum KPK Setiadi. Dan Egan, kemarin pengadilan negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan perdana atas penetapan tersangka di rut PT Perindo 2 RJ Lino. Dan salah satu poin yang menjadi gugatan adalah tidak adanya jumlah kerugian keuangan negara dalam penetapan tersangka dari RJ Lino. Sidang pra-peradilan RJ Lino dihadiri tim kuasa hukum RJ Lino dan dari pihak hukum KPK. Sidang dipimpin Hakim Ujiyati dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak pemohon yakni pihak RJ Lino dan mendengarkan jawaban dari pihak termohon yakni KPK. KPK diwakili Kabiro Hukum KPK Setiadi. Menurut kuasa hukum RJ Lino, Magdir Ismail, salah satu poin penting yang menjadi alasan diadakannya pra-peradilan adalah tidak adanya kerugian negara. Magdir menambahkan seharusnya, bila total kerugian negara belum diketahui, KPK belum berhak menetapkan kliennya menjadi tersangka korupsi pengadaan kuih kontener kren pada tahun 2010. Ya Egan, untuk sidang hari ini KPK telah menjawab sejumlah gugatan yang disampaikan dari pihak kuasa hukum RJ Lino. Untuk sementara, demikian Egan. Ya, tika kapan rencananya sidang pra-peradilan ini akan kembali digelar dan kemudian apa agenda selanjutnya? Ya Egan, rencananya hari Rabu esok pengadilan negeri Jakarta Selatan akan melanjutkan sidang pra-peradilan dengan agenda memberikan kesempatan pada pihak pemohon dalam hal ini dari pihak RJ Lino untuk menyampaikan atau menunjukkan sejumlah barang bukti di mana diantaranya ada sejumlah saksi dan juga saksi ahli yang akan dihadirkan. Setelah sidang yang digelar hari ini, besok pengadilan negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang lanjutan. Pihak pemohon yaitu RJ Lino diberikan kesempatan untuk menghadirkan barang bukti berupa saksi dan saksi ahli untuk menguatkan gugatan mereka. Dan pada Kamis Lusa, persidangan akan kembali digelar untuk memberi kesempatan pihak termohon atau KPK untuk memberikan sejumlah bukti berupa saksi dan saksi ahli untuk menguatkan jawaban atas penetapan tersangka RJ Lino. Dan nanti pada hari Jumat tanggal 22 Januari, Hakim berencana akan membacakan kesimpulan dari sidang praperadilan ini. Dijadwalkan selasa pekan depan, yaitu tanggal 26 Januari 2016, putusan praperadilan akan dibacakan oleh Majelis Hakim Praperadilan atas sah atau tidak sahnya penetapan tersangka RJ Lino oleh KPK. Dan Egan, untuk RJ Lino sendiri, selaku tersangka atau pihak pemohon tidak mendatangi sidang praperadilan yang telah dilaksanakan selama dua hari berturut-turut sejak kemarin hingga hari ini. Dan seperti yang diketahui, RJ Lino ini telah menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus pengadaan kuih kontainer kren pada tahun 2010. Untuk sementara, demikian Egan yang dapat kami laporkan. Tika Beremo, terima kasih atas informasi yang disampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.